Beranggir ganti lagi, gua habis ini! Istri, macam apa kamu? Kamu sering goyang! Semua masalah, pasti ada jalan keluar. Hubungi Sahabat24 sekarang juga. Terima kasih telah menonton! Si Andi kemana sih? Tadi perasaan ngajak aku ke museum deh. Kok kayak gudang gini tempatnya? Hei, Sin! Andi! Mau kemana? Aku cariin kemana-mana. Dari tadi kamu di sini. Aku udah, aku tungguin di situ, di dalam. Aku dari tadi muter-muter nyariin, gak ketemu-ketemu loh. Kamu dari arah mana sih? Kita beda pintu kayaknya. Oh beda pintu. Kamu bingung? Iya, kok ini kayak gudang gitu maksudnya. Aku bingung katanya museum. Emang dulu ini gudang. Ini dulu gudang? Pakai buat nyimpan rempah-rempah, barang-barang semua. Zaman Belanda dulu ini gudang. Nah sekarang jadi museum, namanya Museum Bahari. Nanti kalau kita masuk, nanti aku jelasin semuanya. Kamu pasti akan ngerti. Ya udah deh, kalau gitu. Untung ketemu ya, sahabat. Oke, sahabat solusi. Kita bakal lanjutkan perjalanan kita. Tapi selama acara ini berlangsung, ada nomor sahabat 24 yang bisa dihubungi sama sahabat solusi untuk siap menemani curah sahabat solusi. Jadi line telepon SMS sudah dibuka mulai sekarang. Ikuti perjalanan sambil telepon-telepon juga silahkan ya. Ya, betul. Sambil sekaligus juga lihat supaya bisa ngerti apa isi museum Bahari ini. Ya betul. Oh ya udah, kita langsung ke dalam. Ayo sekarang yuk, ke dalam. Yuk. Ini asli loh, Sin. Nih, kayunya nih. Mereka pakai kayu besi. Jadi kalau tadi kamu bingung, kok ini kayak gudang? Ini memang semua kamu lihat kapal-kapal kayu disini kan disimpan sekarang nih. Jadi museum nih, museum Bahari. Tapi dulu jaman Belanda, kawasan ini adalah kawasan perdagangan, Sin. Oke. Di mana ada jalur pengiriman barang, hasil bumi di Peluh Jawa. Itu pusatnya disini. Wah, oke. Udah lama banget dong ya. Dan kapal-kapal kayunya ini kapal kayu yang luar biasa seperti ini mereka pakai. Bahkan ini, ini pernah bertolak menuju Brunei dan Tiongkok. Pernah berada selama 300 hari di Samudan Lepas. Ini? Iya. Oh berarti ini replikanya kan? Enggak, ini asli. Replika kali. Ini asli, Sin. Bahkan selain ini ada jenis kapal-kapal yang ukuran lebih besar. Namanya kapal pinisi. Pernah dengar pasti kan? Pernah, jaman dulu kan? Iya, itu kalau bawa barang-barang kayak misalnya keperluan bahan-bahan rempah, hasil bumi, porselen dan semua. Dari satu pulau ke pulau lainnya yang ada di Indonesia mengarungi Samudala. Pas itu kapal pinisi sudah dipakai dari jaman nenek moyang kita. Makanya nenek moyang dari Indonesia terkenal pelaut tangguh seperti itu. Masa sih, tunggu-tunggu. Aku percaya nih ya, kalau kapal itu bisa ngangkut barang, oke lah ya. Tapi kalau untuk ke antar pulau, ke antar benua yang kayak Tiongkok apa itu kayaknya gak mungkin ya, Andi. Kok gak percaya sih? Kayaknya gak hayal ya? Bukan. Saking tangguhnya itu kapal pinisi, walaupun kapal kayu. Sampai sekarang masih digunakan sebagai alat transportasi dan juga alat untuk membawa kebutuhan pokok dari satu pulau ke pulau lainnya. Sampai sekarang masih dipakai. Mungkin ngaco nih, Andi. Mungkin ngaco, ya kan? Ngaco kan? Ngaco kan? Kamu kayaknya perlu bukti, nanti aku bawa bukti, ini perjalanan kita masih panjang ya. Coba mana buktiin, aku perlu bukti, coba. Emang susah ya kalau ngomong sama orang yang serba gak percaya. Ini sama seperti kisah Yongki Sosilo dan juga Evita. Dimana mereka tidak ada rasa saling percaya satu sama lain, walaupun mereka sudah menikah. Aku bawa buktinya. Boleh. Biar kamu benar-benar melihat gitu loh. Boleh, takut. Ayo, ayo sini. Ayo. Ayo, dimakan. Semakin dekat mulai kita makan, mulai kita antar dengan temen-temennya. Nah, disitu mau lebih bercanda. Mungkin disitulah kita telahkan dia terhadap saya. Suka juga dengan beberapa, beberapa, apa namanya, karakternya dia. Ya, saya cukup, cukup, apa namanya, happy ya. Kita kan sudah lama menjalin hubungan. Saya pengen lebih serius sama kamu. Saya mau menikah sama kamu. Kamu serius mau menikah sama saya? Kita lamar. Ya, saya akhirnya nikahin... Akhirnya kami pun menikah dan memiliki dua anak. Seorang wanita yang bisa membelai, memberikan kasih sayang, damai. Nah, itu yang saya harapkan dengan seorang wanita ya. Memang saya berharap bahwa Ibu Evita bisa lebih. Pak, main botek kebar sama aku yuk. Bentar ya. Apa lagi telepon? Gimana? Lebih, apa namanya, lebih... Lebih mengasih, lebih damai. Ya, yuk, dadah. Lagi-lagi kamu sibuk sama teleponmu sampai gak tahu waktu dan tepat. Kamu ini ngomong apa sih? Kamu yang gak mau ngerti perasaan saya! Guys, kamu! Yongki! Lagi-lagi kamu! Dasar anak gak tahu diri, selalu aja buat masalah. Aku haus, Ma. Makanya kalau apa-apa tuh bilang, Kamu itu sama aja kayak apa-apa kamu. Selalu buat masalah. Mungkin karena saya backgroundnya dari broken home ya. Memang saya sering dipukul dan sebagainya. Mungkin secara itu saya anggap itu wajar, tapi mungkin di bawah sadar saya yang mungkin itu ya. Sehingga saya mengharapkan seorang wanita yang bisa membelai, memberikan kasih sayang, damai. Nah, itu yang saya harapkan dengan seorang wanita ya. Jadi bisa mengasih saya, kemudian saya bisa hidup damai, bisa saling rukun. Nah, tapi pada pernikahan itu, ternyata saya gak dapatkan itu. Intinya sebenarnya saya tidak terlalu masalah. Tapi memang, kalau tadi dibilang over ya, ya itu over gitu loh. Jadi, saya juga serba susah gitu. Saya sudah di-plan untuk berangkat ke Semarang. Tapi pada waktu saya mau berangkat, saya gak dikasih izin. Ma! Ma! Ma, jangan kayak gini dong, Ma! Ma, kamu kayak anak kecil, ah! Waduh, saya jadi bingung. Ya, jadi bingung, kecewa, ya kesel, ya marah. Bahkan waktu dulu kerja pun, hari minggu pun, dia oke gitu. Saya di situ merasa, kok dia tuh kayaknya punya waktu, bisa aja gitu. Sedangkan pada saat itu, kita pun sebagai istri pun butuh gitu. Salah satu sifat saya, kalau saya sudah sayang, saya tuh sampai kapanpun, gak akan pernah bisa digantikan. Halo? Pak? Mama? Dede sakit, Pak. Dede sakit? Iya. Nah, Papa gak bisa pulang sekarang. Papa lagi banyak kerjaan. Mata gini, sekarang Mama bawa Dede ke dokter, ya. Saya gak mau tahu. Pokoknya Papa harus pulang sekarang. Iya, iya. Nanti Papa usahain, ya. Saya ke rumah. Iya. Nah, di situ dia meresponnya justru kembali lagi bahwa negatif, ya. Dia marah. Tapi oke, saya tetap jalan pulang, sampai-sampai di rumah, saya pulang. Wah, suruh banget. Nih, gue sekarang mau ke Bandung. Lo ikut gak? Eh, mau dong. Tapi aku sakit. Nah, Dede mana? Dede di kamar. Di kamar? Kok kamu gak bawa ke dokter? Mama mau pergi, Pak. Kamu nelfon saya suruh pelanggan cepat, tapi kamu sekarang mau pergi. Pak, sekali-sekali Papa jagain Dede. Kenapa sih? Kamu ini kelewatan, ya? Dilema buat saya ketika waktu itu anak sakit, teman lagi datang, gitu loh. Tapi akhirnya saya tuh gak tahu berpikir, karena pada saat itu saya juga lagi jengkel dengan Pak Yongki, akhirnya saya tinggalin, gitu loh. Dede. 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 Enggak kapanin apa? Beri kau panas banget. Ke dokter ya? Biar cepat cembuh. Ya, sayangnya? Ya, apa gendong ya? Ya, saya sih marah sekali ya. Pada prinsipnya di halaman hati saya, saya marah sekali. Saya kecewa sekali kok. Tentang apa, mesti begitu. Apalagi ini mengenai anak, ya. Saya sendiri, terus terang saya dengan anak-anak, saya cukup sayang anak, ya. Saya di promosi ke Gana. Satu minggu atau berapa hari sebelum saya berangkat, saya baru ngomong dengan Ibu Hita. Dia cukup kecewa, ya. Tapi tetap saya bilang, ya, ini mau nggak mau saya harus terima. Karena Pak Yongki memang keras-keras ya dalam hal, sifatnya salah satu adalah keras kepalanya. Maksudnya, untuk apapun juga dia, kalau sudah bilang, ah ya, ah. Jadi, waktu dia bilang sudah ditetapkan untuk berangkat ke sana, ya, nggak ada bisa pun yang mencegahnya, gitu. Akhirnya tetap berangkat juga, gitu loh. Baru setelah saya tinggal di Gana berapa tahun, saya ada hubungan. Memang pada awalnya saya cuma mau bantu itu wanita untuk mendapatkan izin tinggal di sana, sehingga menggunakan izin surat menjelat saya, yang akhirnya syaratnya adalah kalau bisa mau tinggal itu, ya mau nggak mau bikin surat nikah di sana. Berselangnya waktu kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun kemudian, itu kakaknya itu ada yang menelpon saya. Dia tuh... Dia bilang, buat apa kamu nungguin adik saya lagi. Adik saya juga sudah menikah. Nah, disitulah saya baru tahu. Waktu saya di sini, kadang-kadang dia memang sering menunda. Menunda pembayaran air, pembayaran listrik, sehingga bermasalah. Saya putuskan pada waktu itu, ya, istilahnya saya nggak percaya ya, sehingga saya stop. Oke, lu nggak ngasih gua duit, lu nggak nafahi gua, lu lihat apa yang bisa gua kerjakan buat anak-anak. Gua akan jadikan anak-anak orang yang berhasil. Nanti, lu bisa lihat siapa gua dan bagaimana anak-anak. Itu dalam 3 tahun. 3 tahun itu adalah rasa dendam. Sehingga dalam 3 tahun itu, saya bekerja pagi, siang, sore, dan malam. Karena saya komitmen dengan kata-kata saya. Saya akan menjadikan anak-anak berhasil. Ya, saya berharap bahwa dengan hubungan saya dengan wanita yang berikutnya, saya bisa mendapatkan lebih damai, lebih mendapatkan kasih sayang, lebih mendapatkan perhatian. siapa itu? Ini isu awak? Tidak, ini isu anak-anak. Saya tidak percaya. Kenapa masih menghentikan dia? Saya harus beritahu ini isu anak-anak. Anda benar! Saya bukan benar! Tapi pada kenyataannya, apa yang saya dapatkan tidak seperti yang saya harapkan. Kenapa tidak terlupa mereka? Bagaimana kamu pergi? kembali lagi bahwa yang ini pun bukan lebih baik, lebih parah lagi, lebih cemburuan, dan lebih protektif. Pada waktu saya jalan itu ya, kadang saya menemui atau melihat anak-anak kecil yang sebahaya ya. Saya terus terang, saya sedih sekali ya. Bahkan saya sampai dengan istilahnya keluaran mata atau menangis. karena saya sangat terhidup dengan anak-anak itu. Saya menyayangi anak-anak itu. Tapi kenapa kok saya harus tinggalkan? Dengan anak saya sendiri, saya memang cukup dekat dengan semua anak saya. Apalagi yang terakhir yang kecil itu, itu kalau tiap hari saya mesti bacakan buku cerita atau ceritain sama dia sampai dia tidur. Saya sedih dan saya apa namanya? sadar bahwa apa yang saya lakukan yang tidak benar dan itu tidak boleh saya lanjut atau saya ulang-ulang lagi. Pada 2012 kalau saya 2012 itu yang di mendekati akhir tahun itu itu yang menjadi surprise saya. Dia mengirimkan email yang hanya mengatakan Pak apa kabar? Kamu ada di mana? Kita saya dan anak-anak kangen. Saya berharap kamu bisa pulang. Tolong hubungi saya. akhirnya saya memang saya telpon waktu itu kalau nggak salah Desember ya saya ucapkan selamat Natal dan segalanya ke Ibu Vita dan ke anak-anak disitu dia surprise. Tuhan izinkan saya untuk doa pagi dulu pada saat itu setelah saya doa pagi saya saat teduh jam 8 dia telpon dia bilang halo ini kamu ya waktu dia terus aku bilang ini siapa ya aku bilang gitu terus dia ngomong aku nah waktu dia ngomong aku itu memang punya ciri khas dia ngomongnya aku aku langsung bilang papa ya terus dia bilang iya disitu saya cuma bisa nangis saya nggak bisa ngomong apapun selama 2 jam dia bicara dan saya hanya mendengarkan dan disitulah mulai terjalin suatu komunikasi apa kemungkinannya kalau saya kembali yuk terima atau tidak awalnya memang saya agak ragu dia terima atau nggak karena saya seolah sudah menyakitin ya saya sudah melukai mereka saya sudah menelantarkan mereka langsung saya bilang apapun keadaan kamu pulang ma 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 sini ma ada orang ma mama ya sini ma apa dek sebenarnya ya memang hati kecil saya itu ya saya pengen dia pulang gitu karena 10 tahun ini saya nggak tahu kabar saya nggak tahu nggak pernah berjumpa dengan apapun juga sampai di 3 tahun itu ternyata saya ikut di wanita bijak itu dia saya dipulihkan sehingga saya berubah yang tadinya dendam justru saya kembali belajar mengasihi dia setiap tahun itu saya pasti menulis surat surat saya sampaikan itu berupa permohonan-permohonan saya gitu setiap tahunnya dan Tuhan genapkan di tahun 2012 itu dari 48 permohonan tidak ada satu pun yang Tuhan tidak jawab semuanya sampai ke 48 Tuhan jawab dan terakhir itu ya adalah permohonan yang di nomor 48 itu saya minta Mayongki pulang untuk saya dan anak-anak dan Tuhan wujudkan itu waktu saya melihat dia dia pun sudah melihat saya itu memang kontak batin yang tidak bisa dihilangkan saya langsung Tuhan ini lah jawaban doa saya Tuhan nyatakan bahwa penantian saya itu berujung satu kemenangan Bapak Yogi itu pulang bener pulang untuk saya dan anak-anak selamat menikmati saya membuka satu ayat atau diingatkan pada satu ayat yang mengatakan di Matis 7.12 kalau masalah ya itu bahwa kalau kita itu gak bisa merubah orang lain ya kita gak bisa merubah orang lain yang harus berubah dari kita sendiri sehingga itu disitu dikatakan bahwa kalau kamu orang lain berbuat terhadap dirimu ya lakukan itu dulu terhadap orang itu sehingga orang itu akan mengikuti kita nah ayat itu yang saya pegang teguh jadi saya tidak minta ibu Wivita berubah anak saya berubah atau lingkungan saya berubah tetapi saya harus merubah diri saya sendiri dia memang dia memang mau terbuka secara memang dari hatinya mau terbuka dia juga mau dipulihkan ya kita lihat satu perubahan yang dahsyat dalam keluarga saya gitu jadi saya melihat bahwa Tuhan buka jalan gitu buat kami sekeluarga apapun yang pada saat itu kami gumulkan Tuhan jawab lagi Tuhan jawab lagi ketika seorang suami dipulihkan maka keluarga pun akan dipulihkan kita komit sebagai suami istri Pak Yongki juga bilang di dalam sisa hidupnya dia mau melayani Tuhan dan itu saya sangat support sekali karena itu adalah salah satu juga doa saya kepada Tuhan bahwa saya rindu di dalam keluarga saya satu keluarga kita melayani saya terima kasih dengan apa yang boleh saya lalui boleh saya hadapin boleh saya terima selama ini Tuhan tidak pernah terima kasih dan Tuhan selalu mencukupi pada waktunya merupakan komitmen saya juga bahwa saya saya ingin selalu bersama Tuhan dan berterima kasih sampai akhir hidup saya ini dia nih pelabuhan Sunda Kelapa dimana kapal-kapal pinisi bersandar untuk melakukan bongkar muat wow gede-gede banget nih kapalnya nih ini dari dulu udah ada nih sampai sekarang coba tuh ini pelabuhan yang tadi kamu bilang di museum iya ini setiap kapal pinisi ini bisa muat barang itu muatannya sampai 2000 ton wow masa sih masa sih aku kurang percaya coba buktiin gimana sih aku kayak kurang yakin gitu ayo ayo kita lihat ada apa aja disini lihat gak tadi kapal-kapal bersandari dari dermaga lihat gede-gede banget iya nah itu bisa lancar karena apa fungsi dari bangunan yang di belakang kita ini yang begitu krusial dan penting kenapa dari sini diawasi semua keluar masuknya kapal laut dan bongkar muat yang ada di pelabuhan Sunda Kelapa ini oh ini nih yang namanya menara Syah Bandar ya nah iya 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 Syah Bandar tau kan itu dicari orang memang punya integritas yang tinggi kejujuran juga tinggi tanggung jawab juga besar karena apa fungsi petugas Syah Bandar itu adalah sebagai mata untuk seluruh kegiatan yang ada di pelabuhan Sunda Kelapa ini wow jadi harus punya rasa tanggung jawab yang besar jujur dan bisa dipercaya itu penting banget penting 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 banget ya nah sahabat solusi demikian juga dalam pergaulan kita dalam pekerjaan kita dan dalam rumah tangga nilai kepercayaan adalah nilai yang sangat penting karena dalam nilai kepercayaan terkandung kejujuran yang tinggi dan tanggung jawab yang penuh kita bisa belajar sebenarnya dari diri kita sendiri bagaimana kita bisa mengatakan bahwa saya percaya dengan diri saya sendiri saya harus jujur dengan diri saya sendiri everything started from the smallest circle kalau kita bisa menunjukkan dedikasi untuk diri kita sendiri kita akan bisa memberikan bukti bahwa saya bisa dipercaya oleh orang lain tapi kadang-kadang kita sama seperti Yongki Susilo dan juga Evita kita menuntut satu dengan lainnya untuk bisa dipercaya tetapi tanpa kita sadar kita juga belum bisa memastikan apakah saya sudah berangkat dari rasa kepercayaan itu dan tanggung jawab saya sudah dikerjakan dengan penuh atau belum kadang-kadang kita mau jujur juga gak enak karena kalau jujur nanti perasaannya jadi gak enak jadinya konflik akhirnya cari solusi lain bukannya ada jalan keluar malah justru lebih parah lagi mungkin ada sahabat solusi juga mengalami sama seperti Yongki Susilo dan juga Evita dimana keadaan sahabat saat ini sedang dalam opsi yang kedua dan ternyata opsi yang kedua tidak menyelesaikan masalah yang pertama tapi satu hal kebaikan Tuhan untuk sahabat semuanya bahwa saat ini Tuhan rindu agar setiap rumah tangga setiap pekerjaan dan setiap pergaulan itu memiliki meraih kepercayaan yang benar agar kita juga bergaul dengan jujur bekerja juga dengan baik tanggung jawab juga kita bisa selesaikan dengan penuh dan caranya adalah sangat mudah Tuhan ada di setiap hati kita dan diri kita yang perlu kita lakukan adalah kita buka hati kita kita undang dia masuk ke dalam hati kita maka dia akan menguasai hidup kita dan yang luar biasa sahabat kalau Tuhan sudah kita undang dia menguasai dan mengambil alih hidupan kita rasa-rasanya yang tidak mungkin menjadi mungkin untuk itu saya akan mengajak sahabat semua mengalami perjumpaan dengan Tuhan kasih Tuhan ada buat sahabat semua sahabat cuma tinggal buka hati merendahkan diri dan kita berdoa bersama-sama kita akan lihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa mari kita berdoa Tuhan saya percaya saat ini kasih Tuhan sudah diambang pintu hati sahabat solusi semua dan biarlah sahabat yang membuka hati Tuhan menemukan hati mereka masing-masing dan mengambil alih hidupan mereka saya percaya pekerjaan yang awalnya tidak diberkati Tuhan akan pulihkan dan Tuhan akan memberkati sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin rumah tangga yang di ujung tanduk hampir bercerai seperti tidak mungkin rujuk kembali saya mau katakan yang Tuhan persatukan tidak bisa dipisahkan oleh manusia apapun caranya dan kalau saat ini sahabat menyaksikan program ini inilah cara Tuhan itu mengatakan bahwa sahabat harus kembali kepada pilihan pertama yang sudah Tuhan pulihkan dan Tuhan tetapkan sebagai istri dan suami dan saya percaya ketika sahabat semua berserah engkau akan mampu menjelangkan tugas tanggung jawab sebagai suami sebagai istri dengan dasar nilai kejujuran satu sama lain komunikasi dengan baik maka saya percaya setiap keluarga akan mampu untuk memiliki rasa kepercayaan satu sama lain dan saya berdoa setiap orang tua akan memiliki semangat untuk mengajarkan anak-anak mereka nilai-nilai kepercayaan yang benar dan saya percaya setiap yang berdoa saat ini sudah mendapatkan jawaban yang dasyat dari Tuhan yang percaya boleh sama-sama katakan amin yes amin sahabat solusi kalau ngomong tentang syah bandar ini ya itu sangat bisa dipercaya nah sahabat solusi juga punya teman yang sangat amat dipercaya namanya sahabat 24 jadi sahabat solusi bisa curhat didengarkan keluh kesahnya oleh sahabat 24 24 jam mereka ready untuk sahabat solusi mulai sekarang juga bisa nelfon atau sms ya betul sekali sambil nelfon sms kita naik ke atas yuk penasaran kan seperti apa yuk gimana sin jalan-jalan kita hari ini aku puas banget di hari ini karena aku belajar banyak dari gisah sejarah misah hidup dan yang satu yang penting kita harus bisa dipercaya dan percaya juga kesimpulannya juara banget bisa dipercaya dan percaya juga nah sahabat solusi kalau mau hubungi sahabat 24 kami pastikan rahasia anda terjaga terjamin dan tim sahabat 24 sangat bisa dipercaya akhirnya saya Andi Yotniel dan juga Sintar Rosari kami pamit dulu yang pasti kita mau ingatkan sahabat semuanya bahwa tetap semangat dan tetap percaya di dalam Tuhan pasti ada solusi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati